Rekomendasi senapan angin PCP BOSAP di harga 3 jutaan Dan juga bisa COD ke seluruh Indonesia tanpa adanya DP Juga yang mudah banget bisa order di garis senapan angin tanpa ADDP Dan bisa COD di seluruh Indonesia juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di rumah Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu berdakan sinyata Dan juga dipanjangkan umurnya juga Amin Oke guys Kita akan merekomendasikan keempat senapan angin Bocahah yang ada di depan saya ini Kita akan merekomendasikan keempat senapan angin Yang ada di depan saya ini Dan sebelum saya merekomendasikan senapan anginnya Kalian itu jangan lupa like dan komen dan juga subscribe juga Pastinya kalian tolong di sampai piece Dan pastinya jangan lupa di subscribe juga Kita mulai untuk merekomendasikan keempat senapan angin Yang ada di depan saya ini Disini sudah ada 4 senapan angin Ada senapan angin Bocah dasar Ada juga senapan angin Efek bumbara Dan juga ada senapan angin Efek lima aja Dan yang keempat itu ada senapan angin Efek benda kuda Kita bahas ke senapan angin Yang pertama dulu Senapan angin Bocah dasar Terus senapan anginnya Seperti ini Senapan angin Bocah dasar Kita bahas spek-speknya Dari bagian depannya Sampai ke bagian belakang Kita bahas secara serta Untuk bagian Senapan angin Bocah dasar Ini Kita bahas ke bagian Laras Pasal terlebih dahulu Di bagian depan sini Sudah ada bagian Laras Dan juga untuk bagian saya ini Menggunakan laras Pilihan Yang pasti sudah dilengkapi Dengan bagian Serombongnya juga Untuk serombongnya Kita ada bagian 12 serombong Serombongnya itu Diameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya Alurnya 12 Diameternya 14 Dan di bagian Bawang laras juga ada Bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya Disini menggunakan Tabung Venom 5 Radres Saya bukan menggunakan Tabung gasam Tapi disini menggunakan Tabung Venom 500 cm Dan juga di antara Tabung di bagian sini Juga ada bagian Satu cincin larasnya Juga Tabung yang sebegin Memperkuat Atau memperikan Antara sebung Sehingga tidak membeli Saat kalian gunakan Untuk berburuk Ini akan membeli Sudah ada bagian Satu cincin Di antara Tabung Tabungnya di bagian Sebelah sini Untuk bagian Letak Satu cincin Larasnya Dan di bagian Belakangnya Tabung di bagian Sini juga Ada bagian Pengisian Anginnya Juga Untuk bagian Pengisian Angin Sudah menggunakan Mini Kubel Sehingga Tidak perlu Kukup Tambahan Lagi Untuk Pompanya Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak memiliki Pompa PCP Bisa diganti Dengan Pompa Kompresor Untuk bagian Pengisian Angin Untuk bagian Manumater Untuk bagian Manumater Ada di bagian Kebalikan Dari Pengisian Angin Ada di bagian Kebenaran sini Untuk bagian Manumater Untuk kapas Anginnya Di 3000 PSI Tapi Kita amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Kalau Sampai Tenapan Anginnya Sudah mencapai 1000 Kalian Harus isi Untuk bagian Pengisian Anginnya Supaya Tidak mudah Boleh Pasnya Tidak Mudah Rusak Juga Makanya Kalau Besar Aja Jangan Sampai Dilebikan Apalagi Di Untuk bagian Pengisian Anginnya Dan Di bagian Tangga Tangga Sini Ada bagian Cember Untuk bagian Cember Sini Menggunakan Cember Dua Sari 6 Semi C Bukan Menggunakan Cember S7 Tapi Menggunakan Cember Dua Sari 6 Yaitu Semi C Dan Di bagian Sini Ada bagian Tarikannya Sudah Menggunakan Tarikan Srever Atau Tarikan Yang Modern Dan Di Tengga Tangga Cember Ada Bagian Pengisi Campur Ada Dua Ada Tenggitnya Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Selakan Karena Ada Dua Pengisian Ada Magazin Dan Ada Senggitnya Untuk Bagian Pengisian Peluruh Dan Di bagian Atas Tambah Di bagian Sini Ada Bagian Remoting Atau Penaruh Teleskop Di bagian Tabung Di bagian Ocinya Tambah Di bagian Sini Untuk Bagian Letak Teleskop Dan Di bagian Belakang Cember Ada Bagian Sata Lampu Untuk Bagian Star Power Bisa Kalian Putar Untuk Small Game Dan Juga Kekanan Bigame Untuk Bum Small Game Untuk Yang Buruan Kejir Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Bagian Seteran Power Dan Di bagian Bawasan Apalah Angin Di bagian Sini Ada Bagian Trigger Sudah Menggunakan Trigger Max Bagian Trigger Yang Mudah Lagi Menggunakan Trigger Tapi Sudah Menggunakan Bagian Trigger Max Dan Di bagian Di bagian Sini Ada Bagian Safety Trigger Atau Bagian Pengaman Trigger Yang Mungkin Sebagai Pengaman Senapan Angin Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Makanya Kalau Kalian Sudah Lagi Menggunakan Senapan Angin Amankan Saja Dengan Menggunakan Pengaman Picu Atau Bagian Safety Trigger Jadi Senapan Angin Akan Aman Dan Tidak Dipakai Untuk Sembarang Orang Bagian Senapan Angin Kalian Gitu Dan Di bagian Belakang Sini Ada Bagian Popor Ini Menggunakan Popor Tombol Yang Terkodir Bayan Kayu Maun Sehingga Lekor Dan Tidak Mudah Berta Juga Di bagian Variasi Atau Bagian Pegangan Taki Di bagian Sini Sudah Dilengkapi Dengan Variasinya Juga Dan Di bagian Atau Sawa Juga Ada Bagian Setelan Pipi Yang Pastinya Bisa Dinyatunkan Untuk Sesuai Dengan Selera Kalian Juga Di Bisi Ada Bagian Setelan Pipinya Dan Juga Di bagian Belakang Power Ada Bagian Sandaran Bau Yang Terpulah Dari Keren Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Balu Kalian Tadi Untuk Seleks Senapan Angin Bocap Desert Ini Kita Harga Senapan Angin Bocap Desert Ini Untuk Harga Senapan Angin Harganya Murah Di Harga Rp3.600.000 Sudah Ada Tujuh Bonus Kelengkapan Ada Tas Salisan Dan Ganteng Puruh Puruh Tas Magajin Kedam Dan Juga Ada STKS Untuk Harga Full Set Di Harga Rp4.300.000 Sudah Sudah Ada Tujuh Bonus Kelengkapan Dan Ada Tiga Borsanya Ada Pompa Mimis Dan Ada Telescom Dan Harga Free Angkat Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wanya Ada Papua Maluku Dan NTT Kita Lantik Bahas Senapan Angin Yang Kedua Senapan Angin Fx Boomer Kita Bahas Ke Bagian Laras Terlebih Dahulu Untuk Bagian Ini Menggunakan Laras Pilihan Yang Pasti Sudah Dilengkapi Dengan Bagian Serombong Ada Bagian 12 Serombong Untuk Serombong Diameternya 22 Untuk Panjang Laras 60 Alurnya 12 Diameternya 14 Untuk Bagian Laras Dan Di Bagian Penutup Laras Di setiap Senapan Angin Ada Bagian Penutup Laras Untuk Bagian Penutup Laras Terlebih 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 Menggunakan Peradam Untuk Bagian Penutup Laras Untuk Bagian Baranya Ada Bagian Tabung Untuk Bagian Tabung Menggunakan Tabung Venom 500 CC Dan Di Belakang Tabung Ada Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Pengisian Angin Sama Menggunakan Mini Cooper Sehingga Tidak Perlu Cooper Tambahan Lagi Untuk Pompa Ini Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Tidak Memiliki Pompa PCP Bisa Dikanti Dengan Pompa Kompresor Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Kalian Kalau Ingin Melihat Kapas Angin Tepas Ada Di Bagian Manometer Ada Di Bagian Pengalikan Pengisian Angin Untuk Kapas Angin Sama Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Kalau Misalnya Angin Sudah Mencapai 1000 Berikan Sih Jangan Sampai Dianorokan Supaya Senapan Angin Pasti Tidak Mudah Besar Dan Untuk Tabun Tidak Mudah Bocot Juga Makanya Kalau Besar Aja Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Untuk Bagian Pengisian Angin Tapi Bagian Tengah Tengah Ada Bagian Cember Untuk Cember Menggunakan Cember 2 Semi Semi Bukan Menggunakan Cember Semi S7 Dan Di Bagian Cember Ada Bagian Penaruh Teleskop Di Bagian Atas Cember Dibikin Untuk Bagian Letak Teleskop Kalau Bagian Pengisian Puru Pasti Ada Bagian Tangga Cember Ada Dua Pengisian Ada Bagian Dan Single Semi Mudah Untuk Diatur Dengan Sesuai Selera Karena Ada Dua Pengisian Ada Bagian Dan Single Untuk Bagian Pengisian Pur Dan Di Bagian Cember Ada Bagian Tarik Tarik Sudah Menggunakan Bagian Tarikan Sleafor Atau Bagian Tarikan Yang Modern Bukan Lagi Menggunakan Tarikan Gada Tapi Sudah Menggunakan Tarikan Sleafor Sehingga Lebih mudah Banget Pas Anak Saat Kalian Gunakan Untuk Bur Kalian Sudah Menggunakan Tarikan Sleafor Atau Bagian Tarikan Yang Modern Dan Juga Di Bagian Belangannya Cember Ada Bagian Setelan Power Untuk Bagian Sleafor Ada Bisa Diputar Kekiri Untuk Small Game Dan Juga Ke Karan Big Game Untuk Yang Burun Kecil Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Bagian Setelan Power Sleafor Juga Dibikin Sleafor Angin Dibikin Sini Juga Ada Bagian Triggernya Sudah Menggunakan Bagian Trigger Mas Belum Lagi Menggunakan Trigger Klasik Untuk Bagian Pernah Menggunakan Popor Klasik Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Maunik Sehingga Biar Pas Tidak Mudah Batat Dan Dibikin Sini Ada Bagian Setelan Pipi Bisa Dilihat Untuk Sesuai Dengan Setelan Kalian Untuk Bagian Setelan Pipi Bisa Diturunkan Juga Harga Senapan Angin Efek Bumbara Ini Harganya Diharga Rp3.300.000 Saja Sudah Ada Tujuh Berus Kelengkapan Ada Tes Salis Dan Puro Puro Tes Dan Juga Ada STKS Juga Untuk Gargup Pertanya Diharga Rp4.000.000 Saja Sudah Ada Tujuh Berus Kelengkapan Dan Juga Ada Tiga Bolus Ada Pompa Mimis Dan Juga Ada Teleskop Dan Diharga Free Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Kalau Kalian Minat Senapan Angin Ini Saja Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Saja Kita Saja Senapan Angin Yang Ketiga Senapan Angin Tiga Senapan Angin F Saja Untuk Bagian Saja Menggunakan Laras Saja Yang Pasti Dilengkapi Dengan Bagian Serombong Nya Juga Untuk Senapan Diameternya 22 Untuk Panjang Panjang 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Dan Di Bagian Tabung Untuk Bikin Tabung Menggunakan Tabung Venom 500 CC Dan Di Bagian Saja Ada Bagian Manometre Di Bagian Sebelah Tabung Di Bagian Manometernya Untuk Kapus Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Kalau Semisal Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Berikan Isi Jangan Sampai Dienolokan Supaya Tabung Tidak Mudah Borocor Senapan Angin Pas Tidak Mudah Rusak Juga Makanya Kebesar Aja Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dienolokan Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Pengisian Angin Di Bagian Sebelah Sini Untuk Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Cooper Sehingga Tidak Perlu Cooper Tambahan Lagi Untuk Pemain Disini Menggunakan Pompa PCP Juga Tapi Kalau Tidak Memiliki Pompa PCP Bisa Diganti Dengan Pompa Combersal Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Cember Sama Cember Dua Sama Yaitu Semi C&C Untuk Bagian Tarikannya Sudah Menggunakan Bagian Tarikan Sliver Atau Menggunakan Tarikan Yang Modern Sehingga Lebih Mudah Terpaksa 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 Saat Kalian Untuk Berbur Sudah Menggunakan Tarikan Sliver Atau Tarikan Yang Modern Dan Bagian Triggernya Di Bagian Bawah Sini Bagian Triggernya Sudah Menggunakan Trigger Mas Bukan Lagi Menggunakan Trigger Kastan Ada Dua Trigger Ada Trigger Mas Dan Ada Trigger Kastan 8 Ini Sudah Menggunakan Trigger Mas Small Atau Bagian Trigger Yang Modern Di Bagian Bagian Sini Ada Bagian Setelan Power Untuk Bagian Setelan Puan Bisa Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Juga Ke Kan Big Game Untuk Small Game Untuk Yang Burun Yang Sampai Setelan Power Dan Di Bagian Belakang Ada Bagian Power Ini Menggunakan Popor Kastik Yang Terbuat Dari Bahan Kayi Maun Sehingga Lebih Awal Dan Pas Tidak Mudah Bata Juga Ada Bagian Variasi Atau Bagian Pegangan Tangannya Juga Bagian Setelan Pipi Yang Bisa Dinectur Untuk Sesuai Dengan Bagian Setelan Pipinya Di Bagian Sebelah Sini Dan Bagian Bagian Sandan Bahu Yang Terbuat Dari Karet Muta Sehingga Lebih Nyaman Dan Pasti Empuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersandar Di Bahu Kalian Untuk Harga Senapan A Di Harga Rp3.400.000 Saja Sudah Ada Tujuh Berus Kelengkap Ada Tas Sandan Ganggang Pulau Pulau Semaganya Yang Pendam Dan Ada SCKS Untuk Harga Full Sat Di Harga Rp4.100.000 Saja Sudah Sudah Ada Tujuh Berus Lengkapan Dan Juga Ada Tiga Bom Lain Ada Pompa Limis Dan Juga Ada Teleskop Nya Juga Dari Pas Sudah Harga Free Angkir Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Nya Kita Kesenapan Angin Yang Terakhir Senapan Angin Fx Senapan Angin Kita Bahas Bagian Popor Terlebih Dahulu Untuk Bagian Popor Ini Menggunakan Popor Tambor Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Manis Sehingga Lepas Tidak Mudah Batah Juga Dan Di Bagian Sini Ada Bagian Setelan PP Yang Bisa Dinyatunkan Untuk Sesuai Dengan Selara Kalian Untuk Bagian Setelan PP Yang Bisa Dinyatkan Dan Bisa Ditunkan Juga Di Bagian Sini Ada Bagian Setelan Power Untuk Bagian Sama Bisa Kalian Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Juga Ke Kanan Big Game Untuk Bukan Small Game Untuk Yang Bukan Kejajah Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Bagian Setelan Power Jadi Bagian Apa Ini Ya Depan Jadi Bagian Depannya Setelan Power Ada Bagian Chamber Menggunakan Cember Dural Sini Semi C Bukan Menggunakan Cember Tapi Disini Masih Menggunakan Cember Dural Semi C C C C Dan Di bagian Atas Cember Di bagian Sini Ada Bagian Mounting Atau Penaruh Teleskop Di bagian Atas Cember Di bagian Sini Untuk Bagian Letak Teleskop Dan Di bagian Tengah Tengah Cember Ada Bagian Pengisi Yang Pulau Ada Dua Ada Magazine Dan Ada Single Untuk Bagian Pengisi Yang Pulau Dan Di bagian Sama Ini juga Ada Bagian Tarikannya Sudah Menggunakan Bagian Tarikan Slever Atau Menggunakan Tarikan Yang Modern Dan Di bagian Sebelah Sini Ada Bagian Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Cooper Sehingga Tidak Perlu Kupler Tambahan Lagi Untuk Pempa Sini Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Bisa Dihanti Dengan Pompa Kompresor Untuk Bagian Pengisian Angin Di Bagian Cepat Ada Bagian Laras Menggunakan Laras Pilihan Yang Sudah Dilengkapi Dengan Bagian Serombong Bagian Serombong Yang Berwarna Merah Dibagian Dalam Bagian Serombong Serombong Diameternya 22 Panjang Laras 60 Alurnya 12 Diameternya 14 Untuk Bagian Tabung Menggunakan Tabung V6 500 CC Bukan Menggunakan Tabung GSM Tapi Menggunakan Tabung V6 500 CC Untuk Harganya Harganya 3.300.000 Saja Sudah Ada 7.000 Teranggapan Ada Tas Tarisan Dan Ada STKS Nya Juga Harganya Furset Di Harganya 4.000 Saja Sudah Ada 7.000 Teranggapan Dan Ada 3.000 Ada Pempa Mimis Dan Ada Teleskop Dan Pas Sudah Harganya Fru Angkat Di Seluruh Indonesia Kecuali 3.000 Ada Papua Maluku Dan Ada NTD Ada Duarga Kalian Bisa Pilih Salah Satu Dari Duarga Yang Ada Di Galeri Senapan Angin Dan Saja 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 Lanjut Kita Barisan Speks Speks Senapan Angin Yang Ada Di Bagian Depan Saya Ini Dan Juga Di Garis Senapan Angin Juga Ada Bagian Garasinya Ada Garisi Ada Garisi Tabung Dan Garisi Akurasinya Dan Garisi Tabung Di Dua Agurasi Di Dua Minggu saja, untuk sini tuh bahan packingnya sudah menggunakan bahan packingnya dari kayu sehingga lebih aman dan pasti tidak akan mendasak saat diantar ke rumah kalian, kalian sudah menggunakan bahan packingnya dari kayu yang akan aman banget saat diantar ke rumah kalian dan juga di garis senapan angin juga ada bagian tas akuasin sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian, kalau kalian bisa melihat bagian senapan anginnya, pasti yang kutuakal dan pasti tuh kuasa tasnya mantap banget saat kalian gunakan untuk beburum, makanya ada bagian tas akuasin sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian dan juga di garis senapan angin juga ada dua cara pembayaran, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga untuk saat COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda, jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan KTP sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi keseriusan anda, untuk trans, kalian bisa ingin nomor yang ada di bagian link deskripsi saja oke, sedikit rekomendasi dari saya, jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kita tulis di kolom komentar di bagian bawah sini saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati